Siapa bilang sosmed atau sosial media seperti Facebook tidak memiliki manfaat positif? Hal ini ditampik oleh komunitas yang satu ini. Ya, Sukabumi Hits Jadul, komunitas yang sudah berdiri sejak 14 Februari 2018 didirikan oleh Dian Sean dengan tujuan mempersatukan kembali warga Sukabumi dari masa ke masa atau dari angkatan ke angkatan. Beberapa waktu lalu bertempat di Saum Sobat BBAT Jalan Surya Kencana Kecapantan Cikole, Kota Sukabumi, komunitas Sukabumi Hits Jadul ini mengadakan family gathering. Selain ingin lebih mempererat silaturahmi, juga ingin lebih mengenal satu sama lain anggota yang sampai hari ini hampir mencapai 1.800 orang. Komunitas Sukabumi Hits Jadul memang didominasi anggota kelahiran tahun 70 dan 80-an dengan kegiatan rutin setiap hari memberikan postingan-postingan di Facebook yang bersifat informatif, bahkan sengaja memposting momen-momen untuk mengingatkan para anggotanya ke masa lalu. Setiap hari member Sukabumi Hits Jadul ini selalu bertambah. Diharapkan dengan kegiatan gathering ini bisa mempersatukan kembali warga Sukabumi untuk lebih baik lagi. Dari tanggal, mulai berduinnya, dari tanggal 14 Februari. Udah berapa member? Membernya sekarang udah 1.700, hampir 1.800. Kita temanya Jadul, jadi mungkin karena ini perdana, jadi ceritanya kita ini mau ngumpul dulu aja, sesama Jadul, pengen kenalan lebih dekat dulu, ramah-ramah. Selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan gathering ini juga sebagai bentuk menyambut bulan suci ramadhan atau bulan puasa yang dikenal dengan munggahan atau papajar.